Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6 Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas muridnya Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang Katanya kepada mereka Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah disitu sampai kamu berangkat dari situ Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu Keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa Sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Homo Tendenz dalam seluruh luarta kabar Suka Cita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senang biasa berbahagia Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 9 ayat 1 sampai 6 Siapapun yang telah menemukan kasih Allah akan menjadi rasul Karena seperti yang dikatakan Santo Paus Kita adalah citaan baru Yang lama telah berlalu Lihatlah hal-hal baru telah datang Saudara-saudari Sebagai rasul Tuhan Kita ambil bagian dalam puasa dan otoritas Tuhan Yesus Berapa banyak dari diri kita yang menjalani hidup kita dengan mengakui bahwa Sebagai pengikut Kristus Kita dapat menjadi tangan, kaki, dan juru bicara Tuhan Aku berkata kepadamu Siapapun yang percaya kepadaku Akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan Dan akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari ini Dan aku pergi kepada Bapak Sebagaimana termuat dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 Saudara-saudari terkasih Salah satu syarat menjadi rasul adalah Ketergantungan kepada Tuhan Kita dipanggil untuk mewartakan Kristus dan kehendaknya Bukan mewartakan diri kita sendiri Dan kehendak kita sendiri Hal ini menghitungkan pengosongan diri Dari kepentingan pribadi Pengosongan diri dari menerima sesuatu sebagai imbalan Dan pengosongan diri dari dengan mengandalkan bakat kita Seorang rasul adalah utusan Tuhan Seorang rasul memberikan kekayaan Kristus kepada orang lain Ketika kita melepaskan diri dari jaminan palsu Percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya keamanan kita Dan mengetahui bahwa Dia akan menyediakan segalanya Kita benar-benar menjadi alatnya Jika kita bertemu seseorang dalam perjalanan yang terbuka bagi Tuhan Tuhan mungkin meminta kita untuk tinggal di sana Untuk berlama-lama dan dalam kurungan itu Ada hikmah dalam menanam benih dan mengolah tanah di sekitarnya Sebelum pindah menanam benih lain Seperti yang dikatakan kitab suci Benih yang jatuh di tanah yang kering Tidak akan menghasilkan banyak buah Tetapi benih yang jatuh di tanah yang subur Akan menghasilkan banyak buah Saudara dan saudari terkasih Ketika kita meluangkan waktu untuk mempersiapkan tanah Dengan menjawab pertanyaan secara sabar Menyediakan sumber daya yang berkualitas Dan bersaksi tentang kasih Kristus dalam hal-hal kecil Dalam hidup sehari-hari Maka kita sedang membagikan kuasa penyembuhan dari kasih Kristus Kepada mereka yang intus Allah kepada kita Saudara-saudara terkasih Semoga kita semua Mau menjadi rasul di tengah-tengah keluarga kita Menjadi rasul di tengah-tengah kita Dan menjadi rasul di tengah-tengah masyarakat kita Dan dimanapun kita berada dan berkarya Kita membawa orang lain pada Allah Dan semuanya semata-mata Demi kemuliaan Allah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Dan semuanya 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 Mari kita menghayatinya Menghayatinya di dalam hidup kita